Kalau dokter Boykin ini salah satu, termasuk laki-laki yang kuat nggak? Di Indonesia tuh 55% wanita itu jarang atau nggak pernah orgasme Bahkan terakhir penelitian di RSM sampai 70% Misalkan aku punya pacar, pacar aku sayangnya sama aku Tapi dia masih berhubungan dengan perempuan-perempuan lain Tapi dia cuma sayangnya sama aku tuh, kenapa dok? Itu laki-laki pada dasarnya memang seperti itu, kita mesti jujur Hai, kita lagi di klinik Pak Sutrinya Dr. Boykin Kali ini gue mau nanya-nanya soal seputaran seks pastinya, edukasi Di masa pandemi dan di hubungan sebebas yang dilakukan oleh anak-anak millennial zaman sekarang Yuk langsung aja kita ketemu sama Dr. Boykin Assalamualaikum Kok gelap? Mati lampu Iya Dokternya? Oh ada Ya udah sambil nunggu nyala lampu kali ya Kan ini mati total cuy Kita tunggu di luar aja deh Nih, nih, tutup Dokter, ya Allah maaf aku terlambat nih Gara-gara menunggu dua tim sholat jumat dulu Iya Ternyata sholat jumat itu selesainya just 1 lebih Iya Iya Iya, makanya ini baru Baru semenit, belum semenit Tadi kita nunggu udah nyala semua, udah layanin pasien juga Tadi kita mau di atas, karena kan di sana ada restoran yang lebih enak loh Belum ya? Belum Ya bener Nih, ini adalah kalau saya selalu mengatakannya adalah wanita terseksi, terhorny di Indonesia Oh bener sih, aku ga bisa handle horny aku gimana sih? Iya, namanya horny itu kan gifted by the god ya Jadi itu dimanfaatkan saja dengan pasangan Makanya kamu kalau punya pasangan yang rada-rada cemen-cemen masalah seksnya jangan Kamu mesti yang sama-sama kuat Mendingan diputusin aja ya? Nantinya diputusin Kamu cari betul-betul yang seimbang dengan kamu Karena kalau kamu enggak ya, menggunakan alat bantu seks seperti Dildo dan sebagainya Untuk mengeluarkannya, karena kalau enggak pusing lho Iya, aku tuh bener-bener pernah ampe pusing, ampe emosi tergadang malah Makanya Niki, ini ada pepatah ya, saya ambil dari yang punya majalah Playboy Namanya Hugh Hefner, dia bilang lelaki sejati itu adalah lelaki yang bisa membuat vagina wanita basah Bukan yang membuat mata wanita basah Karena menangis, karena sedih Jadi artinya kamu harus cari lelaki yang bener-bener membuat kamu horny Hmm, iya, iya, aku udah dapet sih dok Hahaha, bener Udah dapet jadi kepo, ah gapapa itu sih Makanya, tapi ini kan dokter bilang, kok di kita keletaan lebih muda gitu Oh, karena kamu udah dapet orang ya ya? Karena tersalurkan apa yang aku inginkan Nah dokter, ini aku udah pertanyaan nih ya Dok, apa sih trigger dokter Boyka akhirnya memutuskan jadi dokter seksikologi? Karena dari hasil penelitian Niki, kalau Niki tahu Di Indonesia tuh 55% wanita itu jarang atau enggak pernah orgasme Bahkan terakhir penelitian di RSM sampai 70% Karena menganggap bahwa wanita itu hanya sekedar menjadi kepuasan untuk pria saja Gitu loh, inilah yang membuat saya bahwa wanita dan pria itu sama-sama dong Kalau prianya bisa ejakulasi, ya wanitanya mesti orgasme juga dong Dia berhak untuk mendapatkan kepuasan seks, dia bukan hanya menjadi objek seks saja Gitu Bener-bener, tapi memang rata-rata kayaknya kebanyakan laki-laki egois ya dok ya Ketika dia sudah keluar, dia sudah tidur Padahal justru ketika si wanita itu udah orgasme, laki-laki itu udah ejakulasi 20% kulit sampai 25% kulit itu lebih sensitif Jadi kalau ciuman dilanjutkan, sentuhan dilanjutkan, itu bisa orgasme lagi Aku ngomong sama dokter aja udah mau orgasme Aku nggak bisa kalau ngomongin masalah seks gitu Nah dokter, dokter ini kan sebagai dokter seksologi ya Dokter Boyka pernah nggak sih mengalami kendala seks dalam hidupnya? Pernah Ketika waktu itu kan aku sempat lah yang ribut, yang masalah-masalah Ada tuntutan yang dituduh, yang sempat lah Pokoknya ada satu kejadian di mana aku nggak merasa bersalah Tapi orang-orang menyalahkan seakan-akan aku bisa ada di situ agak tergambu pernah Tapi karena aku tahu bagaimana cara mengatasinya Dan tentu saja bisa diatasi gitu Kalau dokter Boyka ini salah satu termasuk laki-laki yang kuat nggak? Biasa Aku harus bisa bilang biasa Karena buat aku seks itu kalaupun terlalu kuat di awal itu namanya sistem keseimbangan Nanti di tuanya berkurang Jadi kalau kita tuh sekarang kuat, oke kita kuat misalnya Kita tetap aja ikutin yang pola normal Jangan istilahnya kalau kita kuat kita habis-habiskan Nanti tuanya loyo, tuanya bongkok dan kurang gitu nantinya Itu aku banyak menemukan kasus-kasus begitu Karena di klinik pasus sendiri aku banyak menerima Menemukan laki-laki yang dulunya kuat-kuat banget Dan akhirnya itu jadi boros terhadap seksnya ya Sampai ya bisa sehari berapa kali dengan berbagai wanita Tuanya tuh bener-bener penyakitan gitu Jadi karena terus aku belajar waktu itu ke China juga Ya kenapa begitu? Terus dijelasin mengenai teori energi Jadi kita tuh udah dikasih energi tuh cukup ya Selain dari makanan, dari hormon Tapi kalau kita boroskan terlalu banyak Itu bisa mengakibatkan di usia tuanya kita nanti menjadi rapuh Rapuh, rapuh, penyakitan Nah itu kan jangan tahu dong dulunya perkasa Makanya yang balik-balik ke sini Yang balik ke sini tuh Saya dulu dok bisa sehari berapa kali Kenapa sekarang kayak begini? Kan mereka juga jadi kasian gitu loh Makanya seks itu average Bukan average ya artinya Pakai dengan baik Tapi jangan sampai terlalu berlebihan juga Kayak misalkan seks itu bagusnya tuh sehari berapa kali dok? Sehari sesuai umur Kalau masih muda kayak aku? Iya Kalau 30-an, 30 itu bisa seminggu 3-4 kali Kalau 40-an seminggu 2-3 kali 50-an seminggu 2 kali 60-an seminggu 1-2 kali Kalau setiap hari 1 kali? Boleh Cuman hati-hatinya di prianya Kalau wanita kan dia lebih apa Lebih membuat awet muda Karena ketika dia orgasme Kenikmatan orgasmenya tuh bisa dirasakan sampai seminggu Oh iya Kamu ngerasain kan? Iya, aku aja masih ngerasain Tuh kan? Seminggu Karena ketika melakukan hubungan seks itu 4 hormon Pertama adalah hormon gifted ya Hormon kebahagiaannya itu yang namanya endorfin keluar Belum hormon moodnya Yaitu serotonin keluar Kemudian belum lagi hormon cinta Oksitosin keluar Kemudian hormon kesenangan dopamin keluar Empat keluar bayangin aja Bisa dirasakan kenikmatannya 1 minggu Sementara pada pria kenikmatannya 3 hari Jadi untuk rias 3 hari sekali Kalau untuk wanita sih Karena dia menampung mau seminggu ditambah lagi Ya di cas lagi boleh Boleh ya Nah Endor, pengalaman pasien yang paling sering dikeluhkan itu apa di sini? Kalau di sini paling banyak disungsi ereksi dan ejakulasi dini Kalau pada wanita paling banyak adalah susah orgasme Tapi yang paling sering juga aku harus ngasih pendidikan seks itu ke pasangan-pasangan laki-laki Banyak laki-laki tuh gak tau titik-titik erogen wanita Titik-titik pekarangsang Kayak leher, tengkuk, petkuping, ditiup-tiup belakangnya di sini Puser, puting, kemudian daerah paha bagian dalam, kemudian di sekitar vagina Nah mereka tuh banyak yang gak tau Mereka tuh melakukan hubung ngacak sekedar-kedar ciuman-ciuman sedikit Kemudian langsung dimasuki Ya gak enak makanya Ya gitu loh Tapi kan kadang-kadang anak-anak kecil juga kan sekarang kan umur 18 tahun Let's say sampe umur 25 tuh udah mengerti sama yang namanya Ya 52% mereka pernah melakukan hubungan seks Nah mereka kan sekarang-kadang suka gak paham seks itu apa sih Seksi itu kan sebenernya kan kalo menurut aku seks itu adalah komunikasi ya dong Yes Komunikasi intim antara pria dan wanita yang diakhiri dengan hubungan kelamin Bener, nah kadang-kadang cuma karena horny aja jadi dia tidak menikmati Padahal kan seks itu harus dinikmati Haruh Kayak aku nih, kalo udah gituan, wah gila kebet layang-layang gitu Itu yang menurut sama orgasmenya yang disebutnya adalah kematian kecil Apa tuh? Seperti lepas ini, lepas nyawa, enak banget, nah itu seperti kamu layang Itu namanya kematian le petit Kalo di bahasa Perancis itu kematian kecil Berarti aku termasuk salah satu yang bisa menikmati dong Menikmati Kan ada yang cuma sekedar seks aja kebutuhan atau apa gitu kan dong Kamu menikmati karena kamu memang menikmati Dan dari awal juga kamu memang menyukai Karena ada yang... Karena aku penguja dong Karena ada beberapa orang dong, wanita-wanita yang menganggap seks itu kotor Duh kayaknya gak pantas diomong-omongin Duh kayak... Duh kayak... Duh kayak orang... Berpendidikan Padahal seks itu adalah bagian daripada satu kebahagiaan Bener Jadi seks itu apa? Jalani, nikmati, syukuri Harus begitu Apalagi kalo kita melakukan seks itu dengan pasangan yang kita cintai Pasangan yang memang kita cintai, pasangan yang memang sah Pasangan yang memang juga dia mau memberikan take and give Lu kasih gue orgasme, gue juga kasih lo servis yang enak Begitu dong Kalo seks gak sama orang yang kita cintai kayak dibayar atau apa gitu Kalo cuman hanya seks Aku beberapa punya pasien pengalaman dengan p***** yang high class ya Ya mereka memang... Saya tuh justru kepengen supaya dia buru-buru keluar dong Loh kenapa? Biar saya bisa kerja yang lain lagi Jadi mereka melaksanakan dan pura-pura yang namanya faking orgasme Orgasme palsu Tapi si pria itu kan dengerin suara si wanita placo itu orgasme Gitu kayaknya udah bahagia, keluar deh dia cepet-cepet kan Padahal duitnya yang keluar Aduh menarik banget ini dong Nah dok, ya pengalaman pasien paling aneh yang pernah dokter tangani kan tadi sudah ya Nah dokter, kalo pasangan ingin melakukan seks yang tidak wajar tapi mereka berdua sepakat melakukan Apa itu termasuk penyimpangan kah dok? Gini ya Jadi saya ini selalu melihat pasien itu as a couple Contoh Saya harus mengobatin Kamu harus mengobatin Karena dia itu kalo mau hubungan seks, si perempuannya itu disundut Jadi waktu itu saya periksa Kenapa keputihan? Disitu ada bekas-bekas rokok Kenapa kamu rokok sampe jatuh gitu? Jadi kalo melihat istrinya kesakitan baru dia ereksi Dan itu sudah sadis masokis Itu diobatin Sembilang konsul kamu psikiater Nah jadi kita harus melihat dulu Ya, orang onani oke Ya, buat saya seminggu sekali dua kali lah maksudnya oke Tapi kalo mau tiap kali menghubungan seks, onani dulu Itu udah kecanduan Onani itu masturbasi, merangsang diri sendiri Oh, itu sendiri main sendiri Ya, sama juga Si wanita itu dengan si prianya misalnya dengan si suaminya nggak bisa orgasme Langsung setelah suaminya tidur dia bawa lagi dildo, dia onani sendiri Itu nggak bener, itu nggak sehat Jadi kita harus bener-bener melihat pasangan itu sehat apa nggak Misalnya tadi yang pakai sundut itu nggak sehat Yang kedua yang misalnya aku juga Kalo sesekali dia itu fetis ya Merangsang dengan mencium selana dalam Karena wanginya kan wangi Punyanya si istri ya Jadi dia ereksi oke Tapi kalo setiap kali menghubungan seks harus fetis dulu Harus nyium-nyumin dulu Ada yang lebih gila lagi juga Yang lucu nih Aku punya pasien setiap kali itu Dia mau hubungan seks Dia mesti nyium alat fitnya si wanita Dicium-cium dulu dia baru di jilat Dijilat Pokoknya dia mesti begitu dulu Baru dia besi ereksi Saya bilang Apa kamu nggak bisa ganti sama parfum? Parfum nggak mempan dok Parfum dokter nggak mempan Nanti harus bau dong Kayaknya Terus aku bilang Apa gue mesti bikin parfum Campuran minyak jelanta sama terasi Gue bilang begitu kan Abis dia bilang nggak mempan dok Karena si wanita tuh mulai risih Dok saya tuh tiap kali mau begitu Mesti diciumin dulu gitu sampai cukup lama Tapi bukannya kalau misalkan Berhubungan gitu kalau di jilatin Setiap mau berhubungan nggak apa-apa Boleh, tapi kan jangan setiap kali dong Setiap kali kan Artinya sekali-kali itu di tengah Ya kan Si perempuannya dulu yang Vellatio si laki-laki Misalnya mengisap si laki-lakinya dulu Baru dia nyiumin itu kan Atau posisi 6-6-8 Bisa bentuk benda Bisa bentuk perilaku seks kan Ya iya iya Namun saya tuh vertis Karena bayangkan bertahun-tahun loh Jadi si istri tuh mesti begini aja dulu Setelah hubungan Kalau termasuk kayak aku nih Aku termasuk keanehan nggak Kalau aku suka dijelatin dulu Enggak Tapi kan kamu juga kan Nggak selalu harus setiap kali ya kan Tapi nggak selalu Ya kadang-kadang langsung Horny juga Si laki-lakinya itu juga Setelah melihat kamu kan Iya Dia sudah bisa ereksi kan Iya Berarti oke dong Kalau ini sih setiap kali mau begituan Untuk bikin dia ereksi tuh mesti menjilat-jilat dulu Kan itu nggak bener juga Kalau misalkan ada nih Aku pernah nemuin Misalkan laki-laki Biar dia berdiri gitu Dia ngambil laptopnya Terus dia bikin Sebenernya nggak di safe Cuma dia seneng aja ngeliatin tubuh pasangannya di... Itu yang namanya foyerism Sesekali boleh Artinya gini Kita berdua nonton Nah tuh liat deh Kita ikutin yuk Yang di TV Yang di video kayak begini posisi Itu boleh Tapi dibikin video lagi Diliatin gitu Diliatin gitu Tapi itu Itu harus disimpen yang bener Karena yang paling sering itu terjadi Kayak salah satu hatis kita kan Tersebar kemana-mana Jadi harus dikunci di Berankar Kalaupun mau Nah tapi kalau setiap kali mau hubungan seks Dia harus ngeliat video dulu dia begituan Itu foyerism Itu penyimpangan Oke berarti kalau penyimpangan harus diobati Diobati dulu Dan bisa diobati sebenarnya Bisa diobati dengan psikiater biasanya kita Dialihkan juga gitu Mula-mula dia kurangin Misalnya dari setiap kali hubungan Mesti begitu Menjadi Dari empat kali tuh Dua Yang begitu dua enggak Lama-lama dia bisa lepas I see Nah kalau misalkan laki-laki Gak bisa betah sama satu perempuan Tapi Maksudnya gini Kayak misalkan aku punya pacar Pacar aku sayangnya sama aku Tapi dia masih berhubungan dengan perempuan-perempuan lain Tapi dia cuma sayangnya sama aku tuh Kenapa dok? Itu laki-laki pada dasarnya memang seperti itu Kita mesti jujur Karena laki-laki tuh dasarnya itu dari dulu Dia itu tertarik kepada bentuk tubuh Dan dia tuh ada sifat Ya jeleknya Sifatnya laki-laki Dari zaman dia dilahirkan di DNA nya Itu zaman berburu dulu tuh Perempuannya juga beberapa kan Dan dia bawakan rusa Bekas tangkapannya Nah itu ya kadang-kadang gennya itu menurun Nah akhirnya Dia itu Cinta Jadi kalian akan bilang Ya udahlah dok Saya sih gak apa-apa Dia begituan sama yang lain Asal cintanya tetap dengan saya Artinya dia begitu Tidak main pakai perasaan Tapi kalau menurut saya gak bener Karena sebenarnya Seorang perempuan itu Dia bisa Apa Membuat laki-lakinya berfantasi Misalnya Hari ini dia pakai pakaian kulit-kulit Bawa pura-puraan Bawa pecut Nanti dia rambutnya pakai baju SMA Di kunci rambutnya Pakai selagam putih abu-abu Besoknya lagi dia pakai tentara Model-model polwan Itu boleh Tapi kan itu hanya Perempuannya tetap satu Gitu loh Jadi bisa di combine ke situ Ke fantasinya Ke sandiwara-sandiwaraannya Bener Nah dengerin tuh ya Para laki-laki ya Gak boleh tuh Kalau misalkan bosan sama pasangannya Mending pasangannya Mending pasangannya Berfantasi Sesekali misalnya begini Pura-pura Si laki-lakinya duduk di cafe Tiba-tiba datang perempuan Padahal perempuan itu istrinya Ngajak ke hotel Tapi dengan lipstick yang tebel Dengan segala malam ini Ngerayu-rayu begitu Tapi kan sih Jadi horny kan sih Tapi dia ngerasa Itu adalah bagian dari permainan-permainan Untuk membuat fantasi seksi Laki-laki itu terpuaskan juga Sama Saya pengen Beberapa wanita yang pernah Saya tuh Selalu Gak tau dok Kalo liat polisi itu Selalu Katanya si Ya udah si suaminya Meskipun itu Saya suruh beli pakaian polisi di semen Ya Ya Jangan dia cari polisi dong Ya jangan dong Itu selingkuh namanya Itu selingkuh namanya Makanya carinya adalah dengan Dia dibikinkan seragam-seragam seperti itu Polisi Artis yang konsultasi sama dokter dan ternyata masalahnya luar biasa Ada Biasanya apa tuh dok? Ya biasanya seputar-seputar itu lah Seputar disungsi Seputar ejakulasi didi Masalahnya juga luar biasa Karena kan biasanya bagus gitu ya Pas kena kasus atau apa dia jadi drog banget kan Ini banget Kasian juga gitu loh Berarti aku salah satu termasuk yang bersyukur ya Karena aku tuh gampang banget untuk Horny Dan gampang banget untuk orgasm Gifted by the goddess Tapi tergantung pasangan juga sih kalo aku mah Kalo aku bener-bener purely cinta dari hati Iya dari hati ya jelas kan Baru diciumin sini aja tuh udah banjir bandam dong Makanya lelaki sejati adalah yang bisa membasahkan vagina wanita Bukan membasahkan mata wanita Banda-banda-banda Dok apakah fetis itu bisa disebut penyimpangan dok? Fetis penyimpangan Fetis penyimpangan Ya dan bisa pada benda, bisa pada perilaku yang tadi Kalo yang pada benda dia mesti nyium-nyium dulu disana dalam Dia mesti jilat-jilat dulu kak apa Ada bukan yang misalkan Ini digigit-gigit itu Iya jempol dimasukin ke mulut gitu Nah itu perilaku Tapi ini pada benda Yang lebih gila lagi si istri tuh disuruh telanjang pake sepatu hak tinggi Terus saya digigit-gigit tuh ini hak sepatunya Coba kan dia kasih Hahahaha Ampe aku bilang Tapi saya baru begitu baru bisa ereksi Dok Dia bilang gitu Jadi emang macem-macem Nah kalo yang tadi Yang harus cium-ciumin dulu Mencium bau itu dulu khas Baru dia bisa ereksi Itu juga semuanya penyimpang itu fetis Tapi kalo itu masih bisa ditolerin Masih ditolerin lah sama kita Tapi istrinya kan udah boleh risih Bertahun-tahun saya begituin dulu kan Setiap kali berhubungan Mesti nyumin dulu Itu kan capek lah lama-lama Dan harus bau terus Harus bau terus Jadi gak boleh Dia juga gak boleh dicukur Dia juga mesti gondrong Kan macem-macem gitu loh Oh ada ya Ada ya Itu namanya fetis Nah kalo pasangan minta kita melakukan sesuatu yang dia mau Tapi menurut kita gak wajar Cara menyikapinya seperti apa Gini Gak wajar tuh gak wajar apa Karena saya beberapa pasien mengatakan Ada yang ngajakin Oral Gini contohnya Dok Saya kan udah tua segini nih dok Ya Istri saya tuh sampe sekarang gak mau ngoral saya Saya kan bukan lagi pandangan hidup Memandang dia hidup Bukan lagi dipegang-pegang dia hidup Tapi mesti diisep-isep baru hidup Artinya apa Artinya si pria itu kan menghendaki si istrinya Mau melakukan velatio Tapi si istrinya gak mau Nah Kita mesti ajarin Dateng kan kesini Biasanya si wanita Wah dokter boite itu kan jorok Itu kan kotor Saya kan dibesarkan Lo saya bilang itu kan punya suami Kecuali suaminya celup sana Celup sini Suaminya baik kok Nah gak bisa lagi ereksi Kalau gak dibantu pakai itu Ya dilakukan lah Nah itu Nah ada mitos juga Katanya kalau nelen sperma itu Bisa bikin awet muda Itu bener gak dok Duh Ukuran penis standar Indonesia itu berapa sih dok Ya Sampai jumpa Terima kasih.